Intro Teman-teman, ngumpung lagi di toko bahan motor nih Gue pengen nanya sebenernya beberapa mitos yang ada di dunia bahan motor ya Salah katanya ini nih, apakah jalan cor-coran itu bisa bikin bahan motor udah cepet abis ya? Nah di sebelah kita udah ada Mas Dede dari kait air ya Ya benar Mas Dede Sebagai orang yang jualan bahan motor pasti udah sering ketemu banyak konsumen juga kan? Benar, benar Nah berusaha kan pengalaman Om, mitos itu bener fakta atau nggak sih sebenernya? Walau untuk fakta atau mitosnya, saya belum berada memang klaim ya Mas Cuma dari pengalaman yang saya dapet dari customer yang datang kesini yang sering menyebutkan bahwa Jalanan beton itu lebih membuat bahan cepet abis dibanding aslar gitu Itu kata customer Om yang ofensinya apa tuh kalau boleh tahu? Seperti misalkan Gojek, harga harian Oh gitu, sehari-hari memang lewat jalan itu ya? Iya, benar Penyebabnya mungkin ya, maksudnya asumsi pribadi saya Karena untuk jalan beton itu dia tidak melepas panas Tidak bisa, oke Dibanding jalan asfal Oke Semakin panas badan jalan ke ban, traksi ban itu semakin tinggi Oke Dan itu semakin menempel juga di jalan beton itu Dan itu yang membuat mungkin ya ban cepet habis Dan yang kedua, tekstur jalan beton itu memang agak sedikit kasar dibanding asfal Asfal yang benar-benar asfal ya Mas Dibanding asfal yang kayak di jalan biasa, kalau misalkan masuk tol Mas Bisa dilihatlah asfal itu atau jalan-jalan yang Jakarta, asfal kan udah bagus-bagus tuh Sudirman itu halus banget kalau asfal Cuman kalau beton itu dia memang agak sedikit kasar Permukaan garis-garis Iya, permukaannya penuh dengan garis-garis itu kalau Mas perhatiin Beton itu ya mungkin yang membuat si ban itu lebih cepet habis Karena Ya konsumen Om sendiri bilang Karena itu, karena permukaan jalan kebadi itu lebih kasar dibandingkan asfal gitu ya Benar, benar Jadi Yang lebih sering muncul, kalau sepertinya sih gojek-gojek ya Mas Yang orang melintangkan di jalan Oh gitu Memang dari sisi daya jelajahnya juga lebih tinggi dibandingkan kita ke kantor atau Orang-orang ke kuliah karena mereka Antarnya jauh-jauh gitu ya Benar, benar Tapi diantara beberapa jenis kompon gitu Mas Kompon apa yang sebenarnya paling cepet habis kalau ketemu jalanan cor-coran kayak gitu? Kalau dibilang kompon yang cepet habis sih soft kompon ya Mas Karena dia lunak Oke Seperti tadi yang saya bilang, semakin panas jalan Oke Soft kompon itu semakin lengket di jalan Bannya itu, badan-bannya yang semakin membuat habis Kalau untuk mendoang bulannya Mas Dari saya ya ganti ban tipe yang hard kompon Kalau menurut saya Kalau teman-teman sering lewat jalanan cor-coran Iya, sering lewat Oke Jalan betul itu Ban itu ada tiga tipe Oke Hard, medium, dan soft Oh gitu, oke Nah, jadi hard itu adalah kompon yang bisa dibilang kuat lah untuk durability Jadi dia lebih cepat awal ya Cuman untuk kelebihannya Kekurangannya ya, sorry maaf Pekurangannya mungkin ketika melewati jalan-jalan yang agak sedikit dosa dia agak selain Karena daya cengkeramnya berkurang Karena dia lebih membantingkan durability Kalau sih hard itu ya Iya Kalau dari bisnis bantingan gitu hard kompon Itu kan pasti lebih keras dari soft atau medium kan Nah itu gimana tuh Tergantung orangnya juga sih Mas Jadi kalau kita mau memilih awet ya kita harus mengorbankan nih Satu kenyamanan kayak bantingan yang keras begitu Ya harus terima aja Kalau dari saya begitu Kalau mau nyari durability ya Oke Kalau mau yang aman-aman aja bisa beralih ke kompon yang medium Yang di tengah-tengah Yang banyak dijual di pasar Oke Jadi memang jawabannya itu temen-temen Ternyata jalanan cor-coran itu Memang bikin ban cepat habis ya Berdasarkan Penuturan konsumennya Mas Dede ini di bengkel ya Yang kebanyakan ojek online gitu Ojek online, benar mas Temen-temen kalau punya pendapat lain boleh tuh isi komentar ya Kira-kira, oh enggak oh di tempat saya awet-awet boleh nanti kita Coba gini diskusi Bareng-bareng ya di bawah Oke Temen-temen Terima kasih sudah menonton Terima kasih Mas Dede Terima kasih juga Mas Dede Oke, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk penanganan Follow kami juga ya di atgeotipsmotor Sampai ketemu di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax